Pemirsa seekor biawak yang bersembunyi di pelafon rumah warga dievakuasi petugas pemandang kebakaran kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Diduga reptil yang meresahkan penghuni rumah ini sudah lama bersembunyi di atas pelafon. Tim Rescue Damka, kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah langsung datang ke rumah warga untuk menyevakuasi seekor biawak di atas pelafon rumah dan Kalimantan Tengah menarung Palangkaraya. Pemirsa evakuasi cukup sulit, lantaran biawak bersembunyi di tempat yang melap dan sempit. Dan petugas terpaksa membongkar beberapa pelafon rumah agar bisa masuk dan menangkap biawak. Pela dua jam, petugas akhirnya berhasil menyevakuasi biawak cukup besar dengan panjang satu meter menggunakan tongkat penjepit. Lalu biawak ini dimasukkan ke dalam karung. Menurut penghuni rumah, diduga biawak tersebut sudah lama bersembunyi di atas pelafon rumah. Penghuni pun resah dan takut dengan adanya biawak, lantaran sering mengganggu tidur malam hari. Kayaknya sudah lama mas, tapi karena kami baru tinggal di sini, jadi baru tahu. Jadi tahunya lama dari siapa? Dari yang tinggal sebelumnya. Sebelumnya. Lega, jadi nggak takut lagi. Biawak kemudian dibawa petugas untuk dilepaskan kembali ke hutan agar tidak lagi masuk ke permukiman warga. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Anyus, Maporka.